gitu teman-teman kita hari ini ingin panin anakan beratok ya semoga aja masih ada ya kemarin masih ada tapi harusnya kemarin ya udah dipanin nih sekarang ini ada di pohon ini nih gak nampak ya ini dia pohonnya ya pohonnya agak basah karena habis digiyur hujan mudah-mudahan kita bisa naik ya selang ada di atas nih kita sudah berada di atas ini ya anakannya nih ternyata masih agak kecil dan juga ternyata anaknya cuma satu ya jadi kebanyakan saya nemu itu anaknya cuma satu iya cuma satu ekor nih gitu ya jadi kita panin aja dah karena sarangnya udah rusak nih dan sarangnya itu lumayan dalam ya disitu sampai kesini oke oke guys ini gak mau buka paruh ya jadi kita buat di dalam kaleng seperti ini ya ini ya seadanya ya dibuat dari kaleng biar sama seperti di sarang ya berada di dalam lubang jadi ini kita buat ya biar nanti dia mau buka paruh oke guys oke guys oke guys kemarin kita gak sempat bikin videonya ya bagaimana cara meluluh anakan belatuk jadi anakan belatuk ini memang agak susah ya cara meluluhnya kemarin karena baru dapat itu dia susah buka paruh beda ya sama burung kayak trojokan atau putilang ya kalau kita gentar serangnya seperti ini dia langsung buka paruh ya tapi ini enggak ya kemarin kita buat di kaleng seperti ini sekarang ini udah kita rawat sekitar sudah 4 hari ya dan udah mulai tumbuh ini buru-buru kekiraan ini belatuk sampit jantan ya jadi cara meluluhnya itu kita kasih jantrik ya karena di jantrik itu lebih mudah ya cara mengasih makannya karena simple cukup dengan oke ya jadi kita sebelum masingnya itu kita harus bersihkan dulu seperti ya kepala jantriknya dan kaki-kakinya gitu ya sekarang udah mulai aktif nih belajar matuk nih seperti itu ya dan wah kalau sarangnya ini seringkali goyang jatuh dia jadi kemarin itu cara meluluhnya itu dengan cara kita gunakan tusuk pintu ya teman-teman tusuk pintu ya oke jadi setelah kita pisahkan jantrik itu dari kaki-kakinya dan juga kepalanya gitu ya udah kita buang bersihkan nih jadi kita tusuk nih dengan tusukan pintu ini fungsinya kenapa kita pisahkan kakinya biar-biar gampang menelan makanannya ya biar gak nyangkot di leher seperti itu ya kita tusuk seperti pintu ya cukup kita tusuk nah keselah ya jadi cara ngasih makannya itu cukup dengan kita dekatkan dengan makanannya itu di paruhnya ya teman-teman nah posisi lagi hujan nih guys jadi caranya itu cukup dengan mendekatkan makanannya ke paruhnya oke seperti ini ya dia langsung makan memang ya kemarin itu agak bingung cara ngasih makannya karena memang gak buka paruh tapi setelah saya coba mendekatkan jantriknya itu kepada mulutnya ternyata dia langsung mau makannya oke guys ini lagi aktif nih udah mulai belajar matuk seperti ini seperti ini dekatkan seperti ini ya dekatkan dengan paruhnya juga jatuh ini juga seperti ini jadi seperti ini jadi seperti ini kita dekatkan dengan paruhnya ya walaupun dia tidak mau buka paruh tapi ketika makanan ini nyantuh mulutnya gitu ya paruhnya dia akan buka sendiri ya seperti ini udah ya jadi guys kita keluarkan dulu ya burungnya biar lebih jelas oke kita sudah pindahkan dari kemarin kita buat di kaleng ya biar dia itu seperti di sarangnya ya sekarang udah gampang ngasih makannya ya kita bisa pindah di sini jadi kemarin itu memang ya seperti ini saja ngasih makannya itu cukup kita sentuhkan pada mulutnya ya seperti itu dia akan buka paruh seperti ini langsung makan ya teman teman dan ini udah lumayan besar ya kemarin itu masih gak ada bulu bulu pecahnya ini udah mulai tumbuh nih udah nampak atau sudah kelihatan nih ini udah mulai mau makan sendiri ya jika sudah mulai penasaran gitu sudah mulai matuk-matuk ya 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 ya